Masuk tangan plotin tangan saya terus ya, seolah-olah baik, sempurna. Itu, ini hasilnya belum nih, masih begini nih, tangan saya nggak bisa. Pasien Ida Dayak protes jika tangannya tak kunjung sembuh setelah mendapat pengobatan dan baluran minyak merah. Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, pasien tersebut mengaku sudah mencoba menghubungi Ida Dayak, namun hanya bisa bertemu sekali saja. Pasien itu meminta Ida Dayak atau pihak lain agar tidak memviralkan video pengobatannya karena tidak ada hasil sama sekali. Tangan pasien tersebut tetap bengkok, bahkan tidak ada perubahan sejak diobati Ida Dayak. Seolah menjawab pertanyaan pasien, Ida Dayak pernah menegaskan agar para pasien tidak berharap kesembuhan kepadanya. Yang meyakini jika kemampuannya terbatas dan kesembuhan hanya berasal dari Tuhan. Meski begitu, praktik pengobatan Ida Dayak masih cukup populer. Banyak kejabat mencoba pengobatan tradisional ini, mulai dari Hendro Priyono hingga mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.